Proklamasi kami bangsa Indonesia IR Soekarno, seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda Kita juga biasa mengenalnya sebagai sang proklamator IR Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun Meskipun dalam catatan sejarah tanggal kematiannya telah tercatat secara gamblang Ternyata rumor tentang IR Soekarno yang belum meninggal kembali mendapat sorotan Apa yang membuat orang-orang berpikir kalau beliau belum meninggal? Atau apa bukti yang bisa menunjukkan Soekarno masih hidup? Simak ulasan berikut ini Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada Sidang Umum keempat tahun 1967 Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS pada tahun yang sama Dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat presiden Republik Indonesia Saat itu, kesehatan Soekarno tidak begitu baik karena pada dasarnya Ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wiena, Austria tahun 1961 dan 1964 Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965 dan akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 Di rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yaso dan dimakamkan di Kota Blitar atas perintah Presiden Soeharto melalui Kepres RI No. 44 tahun 1970 Sejak saat itu, semua orang mengetahui dengan pasti bahwa proklamator kita telah meninggal dunia Namun kenyataan tersebut mampu tergoyahkan oleh pernyataan kontroversial yang viral akhir-akhir ini Diunggah oleh akun Instagram at makasar underscore info Kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno sontak membuat wargane tercengang dan bertanya-tanya Kesaksian pertama datang dari pria bernama Mualif Warga Desa Seimata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kalimatan Barat Mualif mengaku tidak menyangka bahwa sosok yang selama ini diimpikannya datang menyambangi kediamannya Pria tersebut bahkan dengan tegas mengaku tahu keberadaan Bung Karno saat ini Ia juga mengatakan bahwa kehidupan Soekarno memang sengaja disembunyikan Lampung, itulah kampung yang disebut oleh Mualif Pria itu bahkan bersedia mengantarkan siapapun yang ingin menguak mengenai keberadaan sang proklamator Hingga sekarang, kebenaran mengenai kabar tersebut masih menjadi perdebatan Hmm, kalau kalian tim yang mana nih guys? Percaya atau enggak? Terima kasih telah menonton!